Intro Hai hai hai, halo sahabat cinema ID, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Mimin akan kembali mengisahkan sebuah alur cerita film horor yang berjudul Ghost Wife, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini berkisah tentang kematian seorang anak SMA dan menjadi arwah penasaran karena mencoba menggugurkan anak yang sedang dikandungnya. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung saja kemunkan ke alur ceritanya. Film diawali dengan adanya seorang biksu yang sedang mengobati seorang anak perempuan yang terkena guna-guna. Kemudian, film pun dimulai. Cerita berpindah ke seorang anak gadis yang bernama Narn. Seorang gadis cantik yang berasal dari kota kecil Chiang Rai yang sengaja datang ke kota Bangkok untuk melanjutkan sekolahnya sebagai siswa SMA. Karena kos-kosan tempat tinggalnya yang saat itu jauh dari sekolahnya, ditambah lagi hari itu adalah hari pertamanya masuk, terlihat Narn pun terburu-buru berangkat ke sekolahnya. Waktu itu, ketika Narn sedang menunggu bis yang lewat, kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Mike datang ke halte bis tersebut. Karena kebetulan satu sekolah, Mike pun mencoba menggoda Narn untuk berkenalan. Setelah beberapa lama bis yang mereka tunggu tak kunjung datang, akhirnya Mike mengajak Narn untuk naik taksi. Walaupun pada awalnya Narn malu-malu, tapi kemudian Narn pun memutuskan untuk ikut. Sejak pertemuan pertama mereka itu, hari ke hari, minggu ke minggu, Narn dan Mike semakin akrab. Mereka sering jalan-jalan dan belajar bersama. Dengan kedekatannya itu, akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Suatu hari, saking asiknya mereka belajar bersama, Narn mengizinkan Mike untuk menginap di kosannya. Satu kali, dua kali, mereka berada dalam satu kamar tak terjadi apa-apa, karena memang mereka berdua tidur. Tapi yang ketiga kalinya, iman mereka mulai goyah dan terjadilah sesuatu yang diharapkan. Keesokan harinya, Nad yang saat itu sedang di kelas mendadak dipanggil untuk mendatangi ruang guru. Sesampainya di sana, ternyata Nad bertemu dengan seorang guru, di mana guru tersebut adalah ibunya Mike. Saat itu, Nad habis dimarahi ibunya Mike. Ibunya Mike yang tahu hubungan mereka berdua tak merestuinya, dan meminta Nad untuk meninggalkan anaknya. Mike yang saat itu tak terima pacarnya dimarahi, mengajak Nad untuk meninggalkan ibunya. Keesokan harinya, pada saat Nad akan berangkat ke sekolah, Nad mendapat kabar. Kalau Mike tidak akan sekolah lagi di sekolah itu, karena hari itu ibunya memindahkannya ke luar negeri. Mengetahui kabar itu membuat Nad sangat galau. Walaupun ia tahu Mike berjanji akan kembali. Tapi Nad tetap sedih, karena setelah ia menyerahkan kehormatannya ke laki-laki tersebut, ia pun ditinggalkannya. Satu bulan kemudian, saat itu ketika Nad kedatangan ibunya, Nad tiba-tiba muntah-muntah. Dan setelah ditespek, ternyata ia positif hamil. Ibunya yang mengetahui kejadian itu sangat marah. Ia tak menyangka, anak si mata wayangnya yang selama ini menjadi harapannya, sudah berbadan dua. Ibunya meminta Nad untuk memberitahu laki-laki yang menghamilinya, supaya bertanggung jawab. Tapi Nad menolaknya, karena ia tahu pacarnya saat itu sudah pergi. Karena anak yang dikandungnya tak mempunyai ayah, ibunya meminta Nad untuk tetap melanjutkan sekolahnya. Dan ia harus merelakan jabang bayi yang dikandungnya itu untuk digugurkan. Keesokan harinya, Nad dan ibunya mendatangi sebuah klinik yang berada di sebuah gang sempit. Klinik apa itu? Ya kalian tahu sendirilah, mereka mau ngapain? Tapi ketika Nad menjalani operasi laknat itu, Nad kehabisan banyak darah. Dan ia pun menemui ajalnya. Dengan rasa sedih, ibunya kembali ke kosan itu. Ia mencoba membacakan mantra-mantra untuk mendoakan mendiang anaknya. Tapi, sesuatu terjadi. Rupanya, kematian Nad yang secara tiba-tiba dan tak sempurna, arwah Nad menjadi arwah penasaran. Karena kematian Nad yang mendadak, membuat semua penghuni kosan itu menjadi heboh. Karena semenjak kejadian itu, mereka sering diganggu dan didatangi oleh arwah Nad yang penasaran. Terima kasih telah menonton! Saat itu, penghuni sekaligus pemilih kosan tersebut yang bernama Puen mendatangkan seorang dukun. Puen meminta dukun tersebut untuk mengusir arwah itu. Ketika dukun tersebut berhasil menemukan arwah Nad di kosannya, ia mencoba mengusirnya. Tapi karena kekuatan arwah Nad sangat tinggi, dukun tersebut akhirnya ngibrit ketakutan. Beberapa hari kemudian, Meg yang saat itu pulang dari luar negeri mendatangi kosan tersebut. Ketika ia sampai di kosan itu, anehnya Meg bisa bertemu dengan Nad yang saat itu sedang menggendong bayinya. Meg dan Nad saling melepas kangen layaknya di antara mereka masih hidup. Setiap hari, mereka hidup layaknya sebagai suami istri. Suatu ketika, Meg keluar dari kamar kosan itu untuk membeli makanan. Meg menjadi pusat perhatian penghuni tempat itu. Karena mereka merasa, semenjak kedatangan Meg ke kosan tersebut, arwah Nad tak pernah mengganggu mereka lagi. Pada suatu malam, terlihat poin bersama penghuni kosan itu sedang berkumpul dan mengobrol tentang kematian Nad. Mereka tak mengerti dengan keadaan kosannya saat itu. Mereka merasa aneh, karena mereka melihat laki-laki yang berada di kamarnya Nad bisa dengan deluasa masuk dan keluar dari kamar tersebut seperti tak terjadi sesuatu. Saat itu, salah satu dari mereka yang bernama Min mengatakan, Ya, pantas saja laki-laki itu aman tinggal di kamarnya Nad. Mungkin karena dia doyan pacaran dengan hantu. Lalu, karena Min sudah mulai ngantuk, ia pun pergi ke kamarnya. Pada saat Min akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba muncul sosok perempuan di belakangnya. Pagi harinya, Min menceritakan apa yang dialaminya ke teman-teman kosannya. Sambil menunjukkan sebuah video, Min mengajak poin untuk menemui seorang biksu yang ada dalam video tersebut. Min mengatakan, kalau biksu tersebut saat ini sedang viral dan banyak dipercaya oleh masyarakat. Kemudian keesokan harinya, Min dan poin pergi untuk menemui si biksu tersebut. Ketika mereka sampai di sebuah kuil kecil di sebuah perkampungan, poin menjelaskan maksud kedatangannya. Pada awalnya, biksu tersebut menolaknya, karena alasan ia sudah tak lagi melakukan praktek di luar kuilnya. Tapi karena poin dan Min memohon bantuannya, akhirnya biksu tersebut mengabulkan permintaan mereka. Beberapa hari setelah itu, biksu itu pun datang ke kosan tersebut. Si biksu itu mengatakan, karena hawa magis yang ia rasakan di tempat itu sangat kuat, biksu itu meminta tak ada seorang pun yang masuk ke kosan tersebut pada saat dirinya melakukan sebuah ritual. Ketika biksu itu sampai di dekat kamarnya Nard, suasana tempat itu sangat menakutkan. Tapi dengan mantra-mantranya, biksu tersebut bisa meredamnya. Lalu ia pun masuk ke kamarnya Nard. Waktu itu, Nard sudah mengetahui kedatangan biksu tersebut. Ia langsung menunjukkan wujud aslinya. Kemudian, mereka mengadu kekuatan. Pada saat Nard sudah tak berdaya dan menyerah, kemudian, Meg datang dengan menggendong bayinya. Meg mengatakan, kenapa orang tua itu menyandra istrinya. Biksu itu mengatakan, kalau Meg ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Meg harus memejamkan matanya. Pada saat Meg sedang memejamkan matanya, rupanya kejadian yang sebenarnya terungkap. Dalam cerita kilas balik itu diperlihatkan, ternyata, pada saat pertama kali Meg kembali ke kosan itu, Meg mengetahui, kalau Nard sebenarnya sudah meninggal. Karena waktu itu dirinya tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan juga ketakutan, Meg pun berlari dari kosan tersebut. Tapi ketika ia sampai di suatu tempat, dengan pikirannya yang saat itu sedang kalut, ia tak menyadari, kalau ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menghampirinya. Meg pun tertabrak dan meninggal di tempat itu. Itulah mengapa selama ini Meg bisa berinteraksi dengan Nard, karena ternyata mereka berdua sudah meninggal dunia. Saat itu, ketika Meg baru menyadari kalau dirinya sudah meninggal, langsung memeluk Nard. Biksu itu mengatakan, orang yang sudah mati takkan bisa bergaul dengan orang yang masih hidup. Karena itu, dirinya akan mengirim mereka ke tempat yang seharusnya. Tapi saat itu Meg menolaknya. Ia dan Nard tak ingin pergi dari tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat di mana mereka memulai semuanya. Biksu itu mengatakan, dirinya akan mengabulkan keinginan mereka dengan satu syarat. Mereka tak akan bisa keluar dari kamar itu untuk selama-lamanya. Di akhir film ini, diceritakan Biksu tersebut menyempurnakan kematian mereka berdua di kamar itu, dengan memberikan tanda dan tulisan sebuah mantra di pintu kamar tersebut. Setelah kejadian itu, terlihat ibunya Meg dan Nard mendatangi kosan tersebut untuk mendoakan mereka. Dan setelah kejadian itu juga, kamar tersebut tidak pernah digunakan lagi untuk selama-lamanya. Film pun tamat. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Sampai ketemu di alur cerita film.